Selain itu juga Gubernur DKI Jakarta Basuki, Caya Purnama menanggapi santai terkait dengan warga luar Batang ataupun pasar ikan yang mendirikan tenda di tempat lokasi bekas penggusuran di mana Ahok mengatakan bahwa mereka tidak akan bertahan lama di sana dan justru merasa menguntungkan karena unit rumah susun sederhana sewa ini yang telah diberikan ke mereka yaitu Rusun Rawal-Webek tetap kosong. Berikut pernyataannya. Saya kira saya berterima kasih kalau mereka tidak mau tinggal di Rusun, terus ada yang mau biayain mereka, ya kan, mau bangun tenda, saya pikir bagus saja. Bagus dong, ada partai resmi, berarti kan partai-partai kan itu melanggar wilayah. Mereka kan mengaku dia di kampung akwarium, kamu tahu nggak akwarium itu dibongkar terakhir tahun berapa, pindah ke Ancol? Tahun 80-an.